Tentara Nasional Indonesia sudah menyiapkan 5 kapal untuk membantu evakuasi korban kabut asap di Kalimantan dan Sumatera. Salah satunya adalah KRI Dr. Suharso yang merupakan rumah sakit terapung milik TNI Angkatan Laut. Kemudian selanjutnya TNI sudah mengirimkan KRI Suharso, Dr. Suharso, yaitu rumah sakit kapal. Dan kapal perang juga sudah pagi ini sudah sampai di Kalimantan Selatan, di Banjang Masin, untuk menurunkan rumah sakit lapangan, kemudian dapur lapangan, dan dokter-dokter selata penengkapan kesehatan. TNI siap-siaga menanti perintah evakuasi dari Menkopol Hukam. Namun evakuasi dengan kapal hanya dilakukan sebagai skenario terburuk, sebab warga tidak langsung dipindahkan ke luar daerah. Evakuasi korban kebakaran hutan dan lahan bertujuan menghindarkan masyarakat dari partikel berbahaya yang terbawa asap. Sehingga penanganannya berbeda dengan bencana alam lain. Warga hanya dijauhkan dari ancaman bahaya asap tanpa perlu meninggalkan daerahnya. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah kita bentuk ruang bersih, ruang berudara bersih. Atau kita sering menyebutnya sebagai rumah singgah, atau sebutnya adalah shelter. Ini bukan sesuatu yang harus dibuat khusus. Beberapa kementerian terkait juga menyiapkan sejumlah tempat di tujuh provinsi menjadi rumah singgah atau rumah evakuasi bagi korban asap. Pemerintah menjamin rumah evakuasi akan dilengkapi fasilitas kesehatan, pendampingan psikologis, dan makanan. Tim Deputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!